Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Gara-gara Sumpah. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 14 ayat 8 dan 9. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, Berikanlah aku di sidik kepala Yohanes pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati Raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran Yesus membuka kembali lembaran kelam dalam diri Raja Herodes yang menjadi penguasa atas wilayah Galilea. Sebab beberapa waktu sebelumnya Raja Herodes sudah memenggal kepala Yohanes pembaptis. Karena Raja berpegang pada sumpahnya yang telah dia ucapkan di depan para tamu-tamunya. Dikatakan bahwa pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, Raja wilayah Galilea. Lalu Raja Herodes berkata kepada pegawai-pegawainya, Inilah Yohanes pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodes, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, Tidak halal engkau mengambil Herodes. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, Menarilah anak perempuan Herodes di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati ayahnya, sehingga Herodes bersumpah memberikan kepadanya apa saja yang diminta oleh anaknya. Saudara-saudari terkasih, Herodes tidak pernah menyangka bahwa akibat dari sumpah yang telah ia ucapkan kepada anaknya sangat berbahaya. Dampak sumpah itu tidak hanya mempengaruhi orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Herodes juga lupa bahwa istrinya masih dendam kepada Yohanes pemandi yang telah mengkritik Raja Herodes suaminya. Kritikan itu memang ditujukan kepada Herodes, Tetapi sebagai istri baru Herodes ternyata merasa sakit hati. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, Berikanlah aku di sini kepala Yohanes pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati Raja, Tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, Lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian, datanglah murid-murid Yohanes pembaptis, mengambil mayatnya, dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, Kita semua mungkin pernah bersumpah. Ada beberapa pengertian sumpah. Pertama, Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya. Kita ingat sumpah atau janji kita saat menikah dan saat dibaptis. Ketika menikah, orang bersumpah atau janji setia seumur hidup dalam untung dan malam. Sedangkan, saat pembaptisan yang senantiasa diulang kembali, saat pembaruan janji baptis pada malam pasca, kita berjanji atau bersumpah untuk menolak atau melawan hal-hal yang jahat dalam diri kita dan dalam masyarakat. Kedua, Sumpah juga berarti pernyataan disertai tekat melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar. Misalnya, seorang pegawai atau orang yang bekerja di bidang tertentu seperti dokter, terlebih dahulu, mereka harus bersumpah atau berjanji. Jika mengingkari sumpahnya, mereka bisa dihukum. Hukuman yang mereka terima bisa bermacam-macam. Ada yang dipecat dari pekerjaan sebagai dokter. Ada yang dipecat dari organisasi kedokteran sampai dengan hukuman penjara. Ketiga, Sumpah berarti janji atau ikrar yang teguh akan menunaikan sesuatu. Saudara-saudari terkasih, janji perkawinan atau pebaptisan berbeda dengan sumpah Raja Herodes. Sumpah kepada Tuhan selalu membawa hal-hal baik dan tidak pernah menjerumuskan apalagi menghilangkan nyawa orang lain sebab Tuhan adalah sumber kebaikan dan tidak pernah berubah serta dipengaruhi orang lain dalam mengambil sikap berbeda dengan janji atau sumpah yang kita ucapkan kepada manusia. Manusia tidak selamanya baik. Bahkan manusia bisa dengan mudah dipengaruhi sesama. Dalam peristiwa yang menimpa Yohanes Pembaptis muncul pihak lain yang membuat sumpah yang diucapkan Raja Herodes menjadi bencana. Akibat kehadiran orang lain yang sudah dipenuhi oleh dendam dan kejahatan, Raja Herodes terjebak dalam situasi sulit yang membuat dia termakan oleh sumpahnya sendiri. Oleh karena itu kita para pengikut Yesus perlu hati-hati dalam bersumpah atau memberi janji terutama kepada manusia yang bisa saja menjerumuskan kita ke dalam dosa dan kejahatan lainnya. Maka kita perlu belajar dari Herodes agar jangan hanya gara-gara sumpah hidup kita tidak damai bahkan kehilangan keselamatan. apakah kita sudah berusaha untuk setia dengan sumpah atau janji kita kepada Tuhan dan tidak termakan oleh janji kita kepada sesama? Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus kami para pengikutmu telah mengucapkan sumpah atau janji yang terkait dengan iman kami namun terkadang kami salah mempergunakan dan mengartikan sumpah itu bantulah kami agar tidak termakan oleh sumpah kami terutama yang merugikan sesama doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Tuhan dan pegantara kami amin semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus amin selamat menikmati selamat menikmati